Pemirsa tim Resmob di Treskrim Wumpolda Jambi menangkap tiga komplotan perampok rumah di Sungai Bahar Kabupaten Mworo Jambi. Perampok yang terkenal sadis itu dua orang pelaku terpaksa dilumpuhkan polisi dan satu pelaku meninggal dunia saat proses perangkapan. Tim Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bersama tim opsional Polres Mworo Jambi menangkap tiga perampok sadis yang beraksi di unit 3 dan 6 Sungai Bahar Kabupaten Mworo Jambi. Tiga pelaku tersebut ialah Sugianto 46 tahun dan Prasetyo Yunus 38 tahun warga Musi Banyu Asin Sumatera Selatan yang terpaksa dilumpuhkan polisi karena melakukan perlawanan saat proses penangkapan. Dan Hairudin 52 tahun tewas karena sakit saat ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombespol Andri Ananta mengatakan dalam aksinya komplotan pelaku ini beraksi dengan membawa senjata api untuk mengancam korbannya. Pelaku nekat mendobrak rumah korban dengan merusak jendela kamar pada malam hari dan melakukan penyekapan terhadap korban. Selanjutnya pelaku menggasak perhiasan dan uang korban yang nominalnya lebih dari 100 juta rupiah. Pada aksinya tersebut para pelaku bahkan tidak segan untuk membunuh korban yang berada di rumah tersebut. Lebih lanjut Kombespol Andri mengatakan total ada 7 pelaku yang beraksi dalam komplotan perampok rumah ini. Saat ini 4 pelaku masih dalam pengecaran polisi. Pada konferensi perselasa pagi sejumlah senpi milik pelaku beserta amunisi turut diamankan polisi bersama barang bukti uang dan perhiasan yang belum sempat dicual pelaku. Alhamdulillah secara bertahap kita bisa mengamankan 3 orang tersangka dari kalau dari keterangan kurang lebih dari 7 orang tersangka. Yang selalu melekat pada saat melaksanakan aksinya. Dari tiga orang tersangka yang kita amankan, ada beberapa barang bukti. Rekan-rekan bisa melihat di sini semua. Ini tadi yang saya sampaikan saat mereka melakukan aksinya. Sejarah tangan api di bawah rumah mereka. Diperlihatkan, terlihat saat ini oleh para korban. Bagaimana stresnya korban, bagaimana keandingan korban rekan-rekan bisa melihat. Dari senjata yang mereka bawa. Salah satu tersangka yang kita amankan mencoba melawan petugas. Pada saat penangkapan di rumah tersangka. Yang di dekatnya adalah senjata ini. Di dekat tersangka tersebut. Jadi mencoba merawih, mengambil senjata untuk melawan petugas. Terjadilah pergelutan dengan rakyat kita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang No. 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!